22 orang pelaku penambang masutan paizin atau peti ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tebo pada selesai sore 6 Oktober 2020, tepatnya di Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat setempat. Saat dilakukan pengecekan ditemukan puluhan penambang sedang bekerja. Mereka melakukan aktivitas di perkebunan sawit. Aktivitas ini membuat lingkungan di daerah setempat rusak, baik tanah dan juga tanaman. Kesat Reserse Kriminal Polres Tebo, AKP Marharatua Siregar, mengatakan selain 22 pelaku, polisi juga menemukan barang bukti di TKP sekitar 9 alat dompeng. Tindakan ilegal ini akan terus diusut tuntas karena sudah meresahkan masyarakat dan juga merusak lingkungan. Ditambah peti ini membahayakan nyawa pelaku. Lokasi awal mereka rata-rata baru 2 minggu. Ini bakal ada tindak lanjut bang? Nanti pasti kita akan melaksanakan tindak lanjut karena kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal.